Halo semua, saya Vianoval April dengan NIMH 21.83.0631 Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta Selamat menikmati video-video yang saya buat, terima kasih Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips tentang perintah dasar sistem operasi Linux Langsung saja kita ke praktik nom-nya Yang pertama, percobaan ke-1, yaitu melihat identitas diri dengan mengetikkan ID Maka akan muncul nomor ID dan grup ID-nya Percobaan ke-2, yaitu melihat tanggal dan kalender dari sistem Dengan mengetikkan date, maka akan muncul tanggal saat ini dan waktu saat ini Kemudian kita mau melihat kalender, misal bulan ke-9 tahun 2002 Maka kita akan bisa mengetikkan call 9-2002 Maka akan muncul data yang diinginkan Kemudian kita ingin melihat kalender 2021 Kita bisa mengetikkan call strip C Muncul kalender tahun 2021 Kemudian percobaan ke-3, melihat identitas mesin Kita bisa mengetikkan hostname Maka akan muncul hostname-nya Nama saya Evian strip Dengan nama komputer virtualbox Lalu kita juga bisa melihat dengan mengetikkan U-name Maka akan muncul sistem operasi yang saya gunakan yaitu Linux Kemudian kita bisa mengetikkan juga U-name Strip A Maka akan muncul identitas mesin Yang saya gunakan saat ini secara lengkap Kemudian percobaan ke-4 Melihat siapa yang sedang aktif Ketika kita ketik W Maka akan muncul siapa saja yang sedang aktif Bisa juga dengan mengetikkan W Di sini terlihat Dengan informasi secara simpel Lalu Juga bisa mengetikkan WMI Maka akan muncul nama penggunanya Lalu kita bisa mengubah informasi finger Dengan mengetikkan CHFN Lalu masukkan passwordnya Password dari komputer kalian Lalu kita bisa mengganti Nomor ruangannya Misal 1 Lalu Nomor pekerjaan Lalu nomor rumah Lalu kita bisa melihat informasi finger dengan mengetikkan finger Maka akan muncul nama dan informasi yang tadi diisi Kita juga bisa mengetikkan finger Maka akan muncul seperti ini secara lengkap Lanjut Lanjut Percobaan kelima Menggunakan manual Kita bisa mengetikkan Man LS Maka akan muncul User manual Yang bisa kita baca Misal Misal Ini Ataupun ini Kita bisa keluar dengan klik Q Kita bisa juga menggunakan Man Akan muncul seperti ini Kita bisa keluar dengan klik Q Lalu Lalu kita juga bisa menggunakan man Strip K File Akan muncul seperti ini Lalu kita juga bisa mengetikan Man 5 Passwd Angka akan muncul Description tentang password itu sendiri Kita juga bisa klik Q untuk keluar Lalu untuk menghapus layar Kita bisa mengetikkan clear Oke Persebuatan ketujuh Yaitu mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari Misal Kita akan mencari Dead Maka Kita akan mengetikkan Apropos Dead Maka akan muncul Dead Informasi tentang dead Lalu misal kita akan mencari mail Maka akan Ditulis Dengan apropos Mail Maka akan muncul informasi terkait dengan mail Lalu misal kita akan mencari tentang telnet Kita bisa menuliskan apropos Telnet Maka akan muncul informasi terkait telnet Selanjutnya Kita hapus layar terlebih dahulu Lalu persebuatan keelapan Mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari Misal kita tulis What is dead Sorry Salah What is Dead Maka akan muncul Seperti ini Selanjutnya persebuatan kesembilan Yaitu Manipulasi berkas File Dan directory Pertama menampilkan current working directory Dengan mengetikan LS Kemudian Kita mengetikan LS Strap L Maka akan muncul Semua file Secara lengkap Terus Ketika kita mengetikan LS Strap A Maka akan muncul Semua file Dan Atau directory Yang tersembunyi Kita ketikan lagi LS Strap F Maka akan muncul Semua file Atau directory Tanpa proses sorting Lalu untuk menampilkan Isi suatu directory Kita bisa mengetikan LS Slash USR Angka akan muncul Seperti ini Lalu Kita juga bisa menampilkan Isi directory root Dengan mengetikan LS Slash 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 Maka akan muncul Seperti ini Lalu Ketika kita mengetikan LS Strap F Besar Spasi Slash Etc Maka akan muncul Menampilkan semua file Atau directory Dengan menandai Tanda Slash Untuk directory Tambah Tanda Asterik Atau Bintang Untuk file yang bersifat X2 Table Tanda Add Untuk file Symbolic link Tanda Sama dengan Untuk Socket Tanda Persen Untuk Whiteout Dan tanda I Untuk Vivo Selanjutnya Ketika kita Ketik LS Strap L Spasi Slash Etc Maka akan muncul File atau directory Secara lengkap Yaitu Terdiri dari Nama file Ukuran Tanggal dimodifikasi Pemilik Group Dan mode Atau atribut Nya Kemudian Kita juga bisa Menampilkan Semua file Dan isi directory Dengan Mengetikkan LS Spasi Strap R Besar Spasi Slash USR Maka akan muncul Seperti ini Kita juga bisa Ini prosesnya Agak lama Kita bisa Menghentikan Dengan Control C Maka akan Berhenti Sendiri Sekarang Menurut Cobaan Kesepuluh Kita melihat Tipe file Kita bisa Menghapus terlebih Daru layarnya Membersihkan Dengan Mengetik clear Lalu kita Mencoba File Bisa Kita lihat Tipe File nya Tersebut Kita juga Bisa Menggunakan File Bintang Untuk Data yang Lebih rapi Kemudian Kita bisa Kita juga Mengetikkan File Slash Bin Slash LS Maka akan Muncul Seperti ini Lalu kita Juga bisa Menyariin File Di Perjuban 11 Yaitu Ngopi Suatu File Dengan Mengetikkan CP Spasi Slash Etc Slash Group Spasi F1 Lalu kita Petikkan LS Strap L Lalu akan Muncul File F1 Kemudian Kemudian Kita Juga Coba Untuk Membuat File F2 Dengan Mengetikan CP Spasi Strap I Spasi F1 Spasi F2 Kemudian Ketikan LS Strap L Maka Maka Akan Muncul File F2 Kemudian Nomor 2 Kita Akan Mengopi Ke Direktori Dengan Mengetikan Mkdir Backup Lalu Copy F1 Dan F3 CP F1 F3 Kemudian Copy Lagi CP F1 F2 F3 Backup Lalu Ketikan LS Backup Maka Akan Muncul Isi Dari Backup F1 F2 F3 Kemudian Kita Coba Masuk Ke Backup Dengan Memutikan CD Backup Lalu Ketikan LS Maka Akan Muncul Seperti Ini Kita Keluar Dari Backup Yang Terlebih Dulu Dengan Memutikan CD Spasi Garis Miring CD Garis Miring Enter Lalu Percobaan Ke 12 Melihat Isi File Menggunakan Instruksi Chat Cat Spasi F1 Maka Akan Muncul Seperti Ini Lalu Nomor 2 Menampilkan File Per Satu Layar Penuh Dengan Mengetikan More Spasi F1 Maka Akan Muncul Seperti Ini Tinggal Di Enter Saja Lalu Kita Juga Bisa Mengetikan PG Spasi F1 Maka Akan Muncul Seperti Ini Selan 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 Percobaan Ketiga Belas Yaitu Mengubah Nama File Kita Menggunakan Instruksi MV Dengan Mengetikan MV Spasi F1 Spasi Proc .dxt Kita Lihat Lagi Ls Nya Maka Akan Muncul Yang Tadinya F1 Jadi Proc .dxt Saya Kembalikan Lagi Saja Ke F1 Lagi Biar Gampang MV Proc .dxt F1 Lalu Saya Ketikan Ls Maka Kembali Ke F1 Lagi Lalu Kita Akan Mengetikan File Ke Direktori Lain Dengan Mengetikan MK Mkdir My Deer Lalu Ketikan MV F1 F2 F3 Ke My Deer Lalu Kita Ketikan Ls Maka 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 Muncul F1 F2 F3 Yang Tadinya Di Luar Sekarang Pindah Ke My Deal Tadinya Lalu Lalu Percebuan Ke 14 Yaitu Mengubah Menghapus File Sebelumnya Saya Bersihkan Terlebih Terlalu Clear Sekarang Sekarang Akan Mencoba Menghapus File Tetapi Kita Harus Masuk Dulu Ke CD Nya Yaitu Mengetikan CD My Deer Lalu Ketikan RM F1 Kita Lihat Ls Strap L Maka F1 Sudah Gapus Lalu Untuk Menghapus F2 Kita Ketikan CP My Deer F2 F2 Oh Salah Saya Keluar Lebih Dulu CD Caris Mereng Lalu Ketikan CP My Deer F2 F2 Lalu Ketikan LS Strap L Maka Akan Muncul Seperti Ini Lalu Persebuan Ke 15 Kita Akan Mencari Kata Atau Kalima Dalam File Dengan Mengetikan Grab Root Spasi Root Spasi Edc Slash Pass WD Maka Akan Muncul Yang Berkaitan Dengan Root Lalu Coba Kita Mencari 0 Yaitu Ketikan Grab Spasi Root Salah Grab Spasi Petik Tidak 2 0 Tidak Petik Spasi Slash Edc Slash Pass WD Maka Akan Muncul Yang Kita Carinya Yaitu 0 Lalu Kita Mencoba Yang Tidak Ada Disitu Kita Ketikan Grab Student Spasi Edc Slash Pass WD Maka Tidak Akan Muncul Sekian Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya